Oke cuy, kembali lagi bersama aku Manjiu Gaming di game The Guild yang ketiga. Kita lanjutkan kembali petualangan Kilian Mbappé dan keluarganya cuy. Jadi di video sebelumnya itu gue berhasil merasak masuk gitu ya kan beberapa anggota keluarga kita. Di sini ada yang paling tinggi tuh ada si Francis Kilian cuy, dia menjadi Chief Judge. Terus ada Mbappé, ada Gabriel, ada Siti, ada Astrid, ada Margot. Yang belum jadi pegawai negeri kerajaan itu tinggal satu doang sih cuy yang orang dewasanya. Yaitu si Hutang Kilian ini nih cuy. Dia susah banget kayaknya untuk masuk kerja gitu cuy di sini cuy. Dan akhirnya di sini gue langsung ini ya meng-apply lagi cuy di atasnya nih. Karena si Francis itu sekarang juga bentar lagi bakalan digantiin sih cuy tahun 1444 gitu cuy. Nanti bakalan digantiin. Jadi harus gue gercepin nih cuy. Dan di sini sekarang gue tuh adalah seorang Squire ya cuy ya kastanya cuy. Jadi kita akhirnya di video sebelumnya juga udah bisa join guild ya kan cuy. Guild kita itu adalah guild of merchant gitu cuy. Karena cocok banget sama trade kita gitu kan. Dan di sini kita bisa dapet profitable trade mission, plus 3 bonus band bergaining, segala macemnya gitu cuy. Dan di Squire ini akhirnya kita bisa juga mengakses ke pekerjaan pegawai negeri kerajaan yang level tinggi cuy. Yaitu level ini nih. City Legate, Treasurer, Mayor gitu cuy. Tapi gue belum pernah sama sekali menyentuhnya nih cuy. Semoga aja di video kali ini bisa tersentuh ya cuy ya ini. Mereka-mereka ini pekerjaan ini cuy. Dan kalau misalnya kalian untuk menjadi Sovereign itu ternyata harus kepala keluarganya cuy. Yaitu si Kilian Bape. Tapi Kilian Bape itu umurnya sudah pendek banget cuy. Life Candle-nya sudah sangat memprihatinkan. Jadi kalau misalnya Kilian Bape meningsku ya di video kali ini kita harus mengikhlaskannya nih cuy. Karena emang udah waktunya umur dia juga udah 56. Sekarang dia lagi kerja lagi nih cuy. Dia adalah seorang Town Clerk. Lalu di video kali ini gue akan mencoba untuk membuat bisnis baru sih cuy. Seperti biasa gitu kan. Dan kita akan nengokin juga bisnis-bisnis kita yang lain cuy. Kayak ini nih. Ternyata banyak banget kan tuh yang nganggur tuh. Front store-nya nih cuy. Slot-nya cuma sedikit. Jadi gak kejual banyak nih cuy. Gue akan add lagi. Dan kita akan jual-jualin nih ikan-ikan yang banyak banget. Gak kejual ya kan. Oke. Terus di toko ini juga akan langsung kita jual-jualin cuy. Add-on-nya. Gue tambah lagi front store slot cuy. Oke. Langsung gue jual-jualin lagi. Nice. Atau kalau misalnya bisa menambah lagi front store space-nya. Gue akan tambah lagi deh. Oke. Gue tambah lagi. Ini jadi 70-an ya sekarang ya. Gue tambah lagi nih berarti nih. Nah. Ternyata numpuk disitu cuy. Penghasilan ikan kita besar banget ternyata. Oke. Dan election-nya. Itu Francis Kilian ya. Semoga dia bisa jadi telegat gitu ya kan. Diterima gitu cuy. Dan untuk copet 2 gimana nih. Ini masih benar sih cuy. Mereka lagi pada bekerja ya. Lagi pada bekerja. Terus disini juga aman. Barber hut gimana nih barber hut. Oh ini ada yang sudah bisa kita jual nih. Nice. Dan sekarang add-on-nya gue tambah apa ya. Gue tambah ini gak bisa cuy. Worker juga gak bisa. Ayo udah nanti aja lagi berarti ya. Fishing heart udah aman. Copet aman. Daging amis berkah gimana cuy. Kita lihat lagi ya coba ya. Daging amis berkah. Coba gue lihat. Uh. Banyak sekali yang udah bisa kita jual ternyata. Gue akan langsung jual-jualin. Game meat akan gue jual. Add-on-nya akan gue tambah from store slot. Langsung kita jual lagi cuy. Nah. Dan oke. Sepertinya gue di video kali ini. Ini juga akan menabung ya cuy ya. Supaya kita bisa naik level menjadi lord cuy. Karena nanti kalau misalnya udah jadi lord. Baru kita bisa mendaftar jadi sovereign. Tapi tetap untuk jadi sovereign. Kalian harus berjuang dulu dari bawah. Sampai ke atas cuy. Baru bisa. Mendaftar menjadi sovereign gitu cuy. Oke. Dan semuanya akan gue percepat. Karena gue butuh uang lebih banyak. Dan kita juga butuh influence lebih banyak. Jadi kita harus sering-sering ini nih. Melihat quest book ya kan. Segala macemnya. Tuh cuy ini ada apa lagi nih. Wuh. Dan ada. Ada. Yang meninggal dong. Di fishing heart. Toko amis berkah. Buset. Kita kasih santunan nih. Berarti nih. Ada yang meninggal cuy. Buset. Buset. Oke. Langsung gue hire baru lagi. Dan semuanya akan gue jual lagi cuy. Nice. Terus ini gimana? Oke. Lagi dijual. Oke. Dijual semua ya cuy ya. Wuh. Duh gue udah 32 ribu. Cepet banget cuy. Dan ngomong-ngomong. Kayaknya gue harus membuka. Skill baru deh cuy. Gue akan mencoba untuk membuka medicine level 3 cuy. Dan nanti kita akan mengunlock. Pembuatan rumah sakit. Buset. Dan kita bisa membuat wonderkur. Wih. Mantep banget cuy. Oke. Gue akan buka itu. Dan list aplikan close. Akhirnya. Ada yang ini nih. Gate guard akan gue masukkan si Hoetang nih akhirnya nih cuy. Oke. Hoetang langsung kita masukkan. Lalu berarti gue akan ke klinik Tongfan ya. Di klinik Tongfan itu akan langsung gue upgrade cuy. Level up building. Supaya bisa jadi rumah sakit gitu. Jadi lebih besar lagi cuy bangunannya cuy. Ini kan cuma kayak gini doang ya. Cuma kayak bangunan biasa gitu cuy. Kita akan lihat nanti ya. Sebesar apa bangunan rumah sakitnya cuy. Gue akan percepat aja. Dan gue akan stay disini dulu aja cuy. Oke cuy. Akhirnya udah jadi ya. Buset. Jadi tingkat banyak sekali cuy. Dan di bawahnya kayaknya ada tempat itu tuh ya. Operasi apa tempat pembuatan obat. Gue gak ngerti tadi. Dan akhirnya kita udah spring tahun 1440. Nice. Oke. Udah naik level nih cuy. Kita langsung ke intelligence aja ya. GG banget. Terus ini ada yang harus kita lakukan nih. Gue akan buat not guilty aja. Karena ini berhubungan sama Tiff kita cuy. Berarti disini kayaknya kita itu sekarang lagi city lawnya dirubah nih cuy. Pickpocketing legal masih. Tapi pada ini kita lihat lagi ya. Ah break into building itu jadi ilegal ternyata cuy. Coba. Berarti gue akan mencoba merubah hukum ya. Hukum di negara ini cuy. Di Perancis ini cuy. Oke. Gue akan coba Merubah hukum. Yaitu break into building jadi legal. Dan udah itu aja sih. Gue akan propose. Nice. Kembali bekerja. Dan langsung nih cuy. Ini harus gue utak-atik lagi nih. Berarti nih. Nah sekarang udah bisa. Membuat ini cuy. Wonder Core. Dia butuh raw material. Yaitu antidote sama alkohol. Buset. Easy banget. Bahannya cuma itu doang. Oke. Langsung gue buat jadi loop production ya. Dan add on. Ada worker baru lagi nih. Bisa kita tambah. Gue akan tambah lagi. Dan jangan lupa di bagian produktivitas sama customer satisfaction ya cuy. Ini penting banget. Kita udah punya rumah sakit cuy. Buset. Nilot deh nih. Dan itu udah tuh tuh. Kilian Mbak Peh. Dia masuk kemana-mana. Naik ke situ. Naik ke sini gitu kan. Beneran rumah sakit cuy. Dan Tiff Guild. Gue akan percepat kembali cuy. Jadi sepertinya kita di video kali ini. Selain kita membuat usaha baru. Gue memperhatikan ini sih cuy. Office 3-nya ini sih cuy. Jadi. Kita harus siap-siap gitu. Kalau misalnya ada yang bukaan lagi. Langsung harus kita apply cuy. Gue akan apply Mbak Peh aja. Semoga aja bisa naik level banyak nih kita nih. Gate guard udah tiga ya. Calonnya. Semoga bisa menang si Hoetang. Walaupun kayaknya suram ya si Hoetang ya. Beneran. Dia kalau masalah cewek. Beneran jago gitu cuy. Tapi kalau masalah pekerjaan kayak gini. Waduh. Si Hoetang ini beneran. Sangat-sangat suram banget gitu. Nih gue akan coba ini deh. Cari cewek lagi deh cuy. Dan ternyata disini tuh. Di game ini tuh gak bisa nikah lagi loh cuy. Paling cuma kayak punya ini doang gitu. Apa namanya. Oh bisa ya. Bisa gak sih nikah lagi. Gue coba deh. Coba deh. Gue coba ya. Sama yang. Wow. Yang agak mudaan deh. Wuh ini 16 tahun nih. Mustad 16 tahun sih. Gue ada berapa tahun tuh. Ini 57 cuy. Gue ada 40 tahun. Anjir. Oke kita coba ya. Coba ya. Gue. Soalnya kekurangan ini juga sih cuy. Anggota keluarga gitu cuy. Untuk. Kita bisa. Merangsak masuk ke Sovereign gitu cuy. Coba gue coba dulu aja ya. Oke udah nyampe ternyata nih. Coba kita coba cuy. Buset mau dong dia. Dirayu sama bapak-bapaan. Gak jelas anjir. Oke. Gue akan langsung coba lagi. 16 tahun cuy. Yuh langsung naik muda terus dong. Coba gue sweet talk ya. Sweet talk itu. 61 persen sih cuy. Kayaknya gagal sih. Gue coba yang lain aja. Mendingan ini aja cuy. Komplimen samboan aja ya. Kita coba lagi. Coba gue coba terus deh. Sebentar lagi mau meninggal sih. Si mbape ini cuy. Jadi. Di sini udah keliatan sih. Ciri-cirinya udah mau meninggal gitu. Lilinnya udah. Parah. Ya elah. Ini gue dimintain duit nih kayaknya nih. Dimintain duit lagi nih kayaknya nih. Sama gak jelas. Oke. Dan jangan lupa sering-sering ngeliat ini ya cuy ya. Quest. Karena disitu. Kita bisa dapet. Perdagangan lagi yang jauh disana. Lumayan soalnya. Kita bisa dapet. Banyak. Itu cuy. Influence gitu. Itu cuy. Berhasil terus loh cuy. Coba gue coba dulu ya. Ini akan jadi. Eksperimen kita ya cuy ya. Apakah bisa nikah lagi. Di game ini. Kita akan coba lihat. Dan ternyata disini bisa kita upgrade juga metalworking. Buset. Metalworking loh. Namanya loh. Oh bisa. Oh bisa buat senjata juga cuy. Kalau yang kemarin kan gue buat. Itu ya. Buat. Armor segala macem. Ini kita bisa buat senjata juga. Beda lagi ternyata cuy. Dan kemarin juga gue sempet bilang ya. Pengen banget punya. Ini nih. Tempat bermusik ini nih cuy. Gue akan coba deh. Minstrel level 3 nih cuy. Dan jangan lupa kita coba lagi. Untungnya orangnya masih deket disitu. Oke. Nice. Berhasil. Dan gue akan buat. Minstrel level 3 cuy. Minstrel 1 ini. Minstrel level 3 mana cuy? Gak ada. Gak ada cuy. Minstrel doang adanya cuy. Yaudah. Gue akan buat aja deh ya. Ini adalah. Padepokan musik gitu aja ya. Yaudah. Itu aja deh. Padepokan musik. Dan mereka-mereka ini biasanya ditaruh di. Pedesaan sih. Yaudah. Gue coba aja deh. Oke. Kidan Bapaknya gimana? Ya elah. Kena lagi cuy. Yang lambangnya bulan ini nih. Kemarin gue dapet. Ngeselin banget tuh ya. Ya elah. Dapet lagi dong. Apaan ini? Tuh. Dapet ini gue. Busat gue dapet itu loh. Di Sogok kita cuy. Astaga. Rezeki ya. Waduh. Gue bukan rezeki cowo. Di Sogok. Anjir. Dari gak jelas gitu ya kan. Waduh. Ternyata sekarang lagi masuk ke rumah cuy. Ceweknya sih si 16 tahun ini. Takut kali dia yang dideketin babu bapak ya. Gue juga serem sih. Walaupun gue bukan cewek. Astaga. Apalagi. I have something for you. Apalagi nih. Gak tau tuh. Gak jelas. Oke. Dia lagi di luar cuy. Lagi di dalam rumah. Gak bisa gue anuin. Yaudah. Dia kembali bekerja lagi aja deh. Dan sekarang. Gue sudah berhasil. Untuk. Mendapatkan uang yang sangat banyak nih cuy. Jangan lupa ya. Tadi pada epokan musik. Harusnya udah bisa kita rekrut-rekrut. Jadi gue akan hire worker aja. Karena disini kita gak punya keluarga lagi cuy. Udah pada bekerja semua mereka. Kita akan langsung upgrade di bagian worker. Jadi ada dua. Oke. Apakah. Di bagian ini. Sangat worth it cuy. Usahanya. Kita lihat ya. Oke. Kita bisa play music. Sama present a concert. Bisa. Konser. Buset. Bisa konser dong. Oh. Ini cuy. Dan akhirnya kita udah punya ini cuy ya. Pada epokan musik sendiri. Keren. 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 Akhirnya cuy. Ini band zaman dulu nih. Boy band. Tapi lebih ke alat musik ya deh ya. Ada yang main bagpipe. Ada yang main biola. Ada yang main clarinet ya. Waduh. Oke. Bo. Ada long distance threat report cuy. Di kalais. Dan kalau misalnya masalah ini. Biasanya gue langsung. Ke ini sih. Lah. Kok gak ada di kalais cuy. Udah ke amreb aja deh. Kok gak ada pilihan kalais ya cuy. Aneh banget ya. Disini kan kalais kan tuh. Tidak ada cuy tapi cuy. Dan jangan lupa kita cek lagi. Apakah ada bukaan lagi. Gak ada cuy semuanya. Semuanya sudah. Tidak ada lagi nih. Oke. Ini pangkas rambut Woyo juga gimana kabarnya. Langsung gue jual lagi sepertinya. Dan gue akan. Ini lagi nih. Memproduksi ini aja. Tiga ini aja. Oke cuy. Ada yang naik level. Langsung ke ini ya. Ke bagian yang sangat. Sangat penting. Wah dan Hoetang gimana nih kabaran nih. Kita coba. Ngedeketin Lady Squire. Yang umurnya 26 tahun coba cuy. Si Hoetang ini sangat-sangat easy banget. Untuk mendapatkan. Pasangan gitu cuy. Pasti mau gitu gue herannya itu. Coba gue akan. Ini lagi. Mencoba untuk. Ngobrol lagi. Dan gak mau dong. Beneran takut anjir. Oke. Gue akan langsung ngobrol lagi. Sama si. Ini. Yo ngobrol terus yuk. Ini gue sambil merem aja. Berhasil dia nih. Beneran dah. Sambil merem aja coy. Tuh. Gue coba lagi. Tuh. Berhasil terus cuy. Beneran gak main-main dah. Kalau si Hoetang mah. Cuma dia suramnya di bagian. Pegawai negeri kerajaan aja sih. Sebeneran suram banget. Gak masuk-masuk nih. You flatter me tuh. Menang terus sih gue yakin. Oke. Gue akan langsung coba lagi. Kalau misalnya kita udah punya istri. Beneran gak bisa disini. Uh. Akhirnya gagal ya. Akhirnya gagal. Tumben banget. Bisa gagal juga nih si Hoetang. Gue akan coba lagi. Kita pilih yang belum pernah dipilih ya cuy ya. Oke. Dia lagi disini. Oke. Gue akan langsung buat kesini. Nice. Mau terus. Oke. Gue akan langsung ke. Hutang lagi cuy. Si Hoetang pokoknya harus bisa sampai dapet lagi deh ini. Precious stone coba. Tuh. Ini gue jadiin. Gue ibaratkan. Batu aja seneng gitu cuy cewek itu cuy. Satu kali lagi ya. Abis itu kita udah berhasil. Oke. 87 persen tuh. Tuh kan cuy. Bener kan. Berhasil cuy pasti. Berhasil terus cuy. Uh. Dikasih makanan tuh. Kurang apa coba tuh. Sama orang. Gue sekarang udah bisa kiss on cheek nih. Coba kita kiss ya. Jadi si Hoetang ini dia. Udah punya istri coy. Buset. Jangan ditiru nih. Dia udah punya istri. Tapi dia malah. Main-main sama cewek lain cuy. Parah bet ya. Oke. Gue akan langsung. Ke Hoetang lagi. Nah. Terus gue. Let me love you secretly. And you will have a loyal servant in me. Loyal servant. I like that idea. Waduh. Apaan ini. Oke. Gue akan confirm. Apaan sih tuh. Cuma ciuman doang cuy. Cuma ciuman doang cuy. Wah. Gak mau loh. Gak mau coy. Langsung ditampar. You're so beautiful and educated. Udah. Mau lagi. Memang kocak ya. Play Serenade. Oh bisa. Axe of for favor. Coba. Minta bantuan. Terus gimana nih. Oh. Ada lagi. Ada lagi yang harus kita. Naikkan nih. Sekarang. Kita lihat dulu ya. Kayaknya sih Gabriel sih cuy. Kilihan Bape. Udah ya. Di sebelah situ ya. Gue akan masukkan Gabriel deh. Ayo Gabriel. Kita masukkan ke situ. Dan. Sepertinya si. Ini udah kelar tuh. Oh belum ya. Belum. Dia masih belum pulang. Oke. Sambil kita. Percepat kembali. Kita akan ngeliat-ngeliat lagi. Jangan sampai ada yang terlewat cuy. Kalau misalnya ada bukaan lagi cuy. Gabriel langsung gue naikin ke situ aja. Oh. Berhasil dong cuy. Lah berhasil cuy. Trademissionnya cuy. The Unwarp. Gila sih. Keren banget nih. Emang si City ini berhasil mulu loh. Berarti gue sekarang udah bisa naik level nih cuy. Udah bisa naik level. Tapi jangan lewat langsung dari sini ya. Karena bakalan mahal banget. Kita akan langsung menuju ke City Hall dulu cuy. Seperti biasa gitu ya kan. Ke City Hall. Baru nanti dari City Hall. Kita akan ngomong sama mas-masnya gitu cuy. The power of orang dalam gitu. Sumpah ini game mengajarin yang gak-nggak anjir. Tapi realistis gitu cuy. Karena. Pas waktu. Di kehidupan nyata juga. Banyak hal seperti ini yang terjadi gitu ya kan. Oke gue akan talk. Dan harganya jadi murah. Dari 42 ribu jadi cuma 3.300. 33 ribu maksud gue. Oke gue akan confirm. Dan akhirnya. Sekarang kita bisa buat patung cuy. Terus kita bisa manipulat liaisen. Dan kita bisa menjadi sovereign. Dan kita bisa berpartisipasi di perang. Menyelalui officer cuy. Menjadi officer gitu. Buset. Akhirnya ya cuy ya. Kita udah menjadi seorang lord cuy. Nubble. Wih. Bangsawan. GG. GG. Dan duit kita masih sisa banyak loh ini. Dan sepertinya gue akan buat ini lagi. Buat anak lagi sih cuy. Karena. Gue kayaknya terlalu sepi banget nih. Keluarganya cuy. Kita akan buat anak lagi aja. Terus ini juga akan buat anak lagi. Kita buat anak lagi cuy. Nice. Lalu si. Oke. Udah summer 1442 cuy. Untuk pekerjaan gagal ya cuy ya. Gagal didapatkan sama si Francis. Sepertinya agak sulit nih cuy. Untuk bisa dapet. Kelas yang ini cuy. Yang tinggi gitu. Pekerjaan yang tinggi gitu. Dan ini gue akan apply lagi nih. Kita akan apply. Si tim BAPE. Si tim BAPE. Si tim BAPE. Terus kita akan apply juga Margot. Terus kita akan apply. Juga untuk Astrid. Tuh tiga-tiganya nih. Gue taruh situ cuy. Biar langsung menang gitu ya kan. Mampus. Langsung gue taruh situ ya kan. Oke. Ada dua bayi nanti di tahun berikutnya cuy. Dan akhirnya gue udah bisa naik lagi ke intelligence. Sumpah intelligence-nya si ini sampai sembilan loh cuy. Si Hoetang. Dan dia masih gagal aja cuy. Untuk bisa dapet pekerjaan gitu. Itu yang sangat-sangat. Suiwiwiwi. Gitu dari si Hoetang ini cuy. Namanya juga aneh sih gue buat. Wah ini dia nih. Ada Hoetang lagi nih. Hoetang akan langsung. Ini ya. Apply lagi ke sebelah situ. Waduh kalau misalnya masih gak bisa sih. Gue gak ngerti lagi nih. Ah akhirnya break into building udah. Mulai legal cuy. Nice banget. Terlalu GG sih. Karena disini kita beneran menguasai. Pemerintahan cuy sebenernya cuy. Satu dua tiga empat lima enam enam orang cuy. Ada di pemerintahan. Bayangin lu cuy. Kalau misalnya. Seseorang atau sekeluarga gitu punya. Atau satu kelompok itu punya. Kekuatan yang sangat absolut cuy. Gila. Absolute power tend to be absolute corruption gitu kan. Bener gak tuh cuy. Gue sampe lupa. Dan ini adalah keluarga kita cuy. Waduh udah pucat banget nih. Kilihan Mbape ini bahaya nih cuy. Gak lama lagi nih mah cuy. Si kilihan Mbape cuy. Yuh makan disitu dong nih ibu-ibu. Oke. Duit gue udah puluh sembilan ribu sekarang. Kita akan ini terus sih. Pantau terus pokoknya. Sampai beneran bisa nih. Naik ya. Naik terus. Dan gue akan. Menghubungi. Ini gue deh. Lia listen gue deh. Manipulate lia listen bisa gak sih? Kita akan coba ya. Itu manipulate lia listen tuh apa cuy. Oke. Kita akan disitu. Tell me everything. Nice. Oh. Oh. Untuk ini ya. Mendapatkan. Influence ya cuy ya. Ternyata ya cuy ya. Exploit connection apa cuy ya. Coba gue yang lain deh. Ini lambangnya sih. Forbidden kiss gitu. Tapi. Beneran. Gak bisa gitu cuy. Oke. Gue akan confirm dulu. Dan ini sering banget ada yang masuk ke bangunan kita. Sebenernya gue pengen ini sih. Menindungi bangunan kita. Tapi gak sebanyak itu yang bisa kita jaga gitu cuy. Jadi kita cuma bisa punya penjaga itu berapa doang gitu. Bodyguard gitu. Masih mau aja ya dia ya. Kita akan cium deh. Mau sih harusnya dia. Oke mau ya. Kenapa embark orang lia listen gak pernah maki cuy ya. Aneh lu itu. Dan disini gak ada pilihan untuk nikahin lu cuy. Emang beneran kita cuma bisa punya satu istri doang. Itu sih yang keren sih. An allied city is raising troop. Guild of Merchant. Blah blah blah. Wuh. Udah banyak banget yang naik level. Nice. Town clerk. Kalo masih gak bisa sih. Gue gak ngerti lagi dah kilian. Akhirnya cuy. Kilian Bape udah jadi judge ya. Naik ya dia ya. Nice nice nice. Tinggal kita tunggu ini nih. Apa gue bunuh aja cuy ya. Apa gue bunuh aja ini orang ya. Sumpah ini dikuasai sama mereka nih cuy. Sebenernya bisa kita bunuh sih cuy. Dengan cara kita tembak gitu segala macemnya bisa gitu. Coba kali ya. Coba deh gue akan coba kill mereka deh. Sebenernya bisa cuy. Tapi gak usah deh. Itu kayaknya terlalu beresiko ya. Untuk city lawnya gue liat dulu. Jadi untuk Itu attack someone itu masih ilegal ya cuy ya. Apalagi kill someone gitu. Udah gak bisa cuy. Itu sangat-sangat ilegal. Kalo misalnya ketahuan lu bisa dipenjara gitu. Gue sekali pernah dipenjara. Pas waktu lagi sebelum rekaman gitu. Gue mainin dulu gitu. Dan gue dipenjara beneran cuy. Nice. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Masih enam aja nih. Oh Gabriel Killian akhirnya berhasil naik. Nice, nice, nice. Sebelum disini dia kena geser. Dia udah berhasil naik duluan. Dan tinggal si Margot aja nih. Margot gimana nih cuy. Margot akan pindah kesini aja deh. Oh dia udah ini ya. Coba kita lihat. Oh iya ya dia udah di sebelah situ sih. Yaudah gue akan diemin aja. Gak apa-apa kalo misalnya dia harus turun. Karena bentar lagi mau digantiin nih. Jadi beneran harus ini. Harus kita perhatiin banget gitu cuy. Oke rumah Boyo. Kita akan lihat. Ada dua ya. Gue akan hire henchman lagi aja. Oke henchmannya akan menuju ke pasar. Kita persenjatai mereka. Ini juga ada henchman. Gue persenjatai juga. Henchmannya. Apa tuh trial cancel? Apa lagi tuh cuy? Oke gue akan beli dulu senjata nih. Wajib gue persenjatai nih cuy. Oke gue akan buat Mereka menggunakan plate mail. Lalu gue akan membuat mereka menggunakan longsword. Lalu kita akan Membeli handgun satu. Oke. Nice. Ini akan Mengikuti ini ya. Mengikuti musuh kita nanti. Satu lagi dimana nih? Satu lagi nih. Buset. Satu lagi kemana cuy? Oh ini dia nih nih. Kita akan kesini. Huh henchman dong. Ternyata cowok kayak cuy. Oke. Kita kesini. Kita Beli lagi nih cuy. Gue akan Buat Punya ini nih. Oke. Lalu weapon and armor. Seperti biasa plate mail. Nice. Udah yuk. Ini kayaknya harus gue kill nih cuy. Boleh nih gue kill nih. Mayornya nih gue kill nih. Gue kill nih mayornya nih. Bisa nih cuy. Enchmannya nih. Gue kill sama gue ya. Kita kill cuy. Bisa gak ya? Kita kill. Caroline juga gue akan kill. Pake Caroline. Mana dia cuy? Mana dia cuy? Oke. Caroline. Kill dia. Oke. Kita akan lihat cuy. Ini harus di kill nih cuy. Biar cepet nih. Biar cepet gitu ya kan. Soalnya lama banget gitu cuy. Tapi aman gak ya kira-kira ya. Sepertinya gue harus Minta ini dulu sih. Minta Hukumnya Jadi legal sih cuy. Tapi udah gak bisa ya. Coba yang ini. Udah gak bisa cuy. Udah gak ada pilihannya lagi nih cuy. Coba kita lihat. Oh ada nih. Ada nih. Ada nih. Oh. Kalau kill emang gak bisa sih cuy. Emang dia harus Ilegal sih kayaknya sih. Gak bisa dirubah-rubah kayaknya cuy. Emang gak bisa nih. Harusnya. Wah. Gue bisa masuk lagi nih. Bukannya gue udah pernah masuk ya. Oke. Gue masuk lagi berarti. Dan Hoetang gimana kabarnya? Oh. Ini dia nih. Ada bukan lagi cuy. Nice. Ada dua anak gue. Harusnya. Nambah lagi. Si Si tim BAPE Akan gue Masukkan ke sini. Atau si Astrid ya. Margot. Margot aja kali ya. Oke. Ada dua anak baru lagi cuy. Nice. Ini beneran gak ada yang bisa nge-kill nih. Gue akan percepat lagi cuy. Kita lihat. Gak kekejar nih. Orang beneran lari mulu gitu cuy. Nah ini nih nih nih. Oh ini dia nih cuy. Udah didatengin nih sama salah satu. Cuma dia lagi ngobrol. Wah udah dua tuh malaikat gue tuh. Malaikat pecabut nyawanya cuy. Oke. Gue akan langsung ya elah gak bisa nih beneran nih di-kill nih. Buset gak bisa nih. Hengeman kill ini cuy. Ya gila dia diselamatin sama ini dong ngantri disitu cuy. Lagi ngantri dia di Babber Hut astaga. Dan ini adalah Kilian BAPE yaudah gak apa-apa. Kita pake cara yang bagus aja deh. Semoga aja gak jadi nge-kill ya tuh ya. Gak bisa sih arusnya sih. Yaudah lo mending ini aja deh. Conquer building bisa gak? Woo. Conquer building bisa dong. Buset bisa dong. Ini gimana sih caranya Conquer building coba gue Conquer ini deh. 3000 harganya cuy. Oke. Kita Conquer cuy. Conquer building lagi cuy. Coba kita lihat ya. Ini adalah satu cara lagi baru gitu bisa Conquer building. Wah. Diturunin benderanya cuy. Apa gimana nih? Bentar, bentar, bentar. Oh iya diturunin benderanya cuy. Digusur dong. Buset. Oke udah gue akan pilih itu aja. Mau gak mau. Verdict. Oh ada dua di orang hukum kita. Oke. Confirm. Ini harus kita kerjain dulu nih. Oke. Lalu tadi ada yang bukan lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke lumayan. Dungeon Master. Coba gue naikkan ke si Kilian Mbappe deh. Kalau misalnya gak diterima juga bagus ya kan. Terus si Francis akan kesini nih. Jadi harus kita ganti-ganti nih cuy. Soalnya nanti bakalan tergusur kalau gak gitu. Bahayanya disitu. Harus gue ganti-ganti nih. Si Astrid kayaknya harus gue naikin nih. Oke. Astrid gue naikin. Dan gak ada ini lagi ya. Tidak ada influence lagi nih gue nih. Kayaknya gue harus ini nih cuy. Menyuap nih cuy. Terlalu terlalu kampret gitu. Influence gue kurang banget nih. Apa nih? Your card detector was successful. Kita lihat lagi. Oh nice. Oh 3 cuy sekarang. Disini di orang hukumnya. Astaga terlalu GG. 3 cuy. Langsung bisa masuk. Dan ini gagal maning-gagal maning gak nih si Hoetang nih cuy. Tahun 1444 ya oke. Bisa 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 bisa. Kita tunggu aja cuy. Kalau misalnya masih gagal gue gak ngerti lagi tuh gimana caranya bisa masukin si Hoetang. Oke. Jam 4 kurang lebih. Bentar lagi lah. Itu bisa. Sembari kita nunggu ini nih. Lagi dinaikin benderanya sekarang cuy. Buset. Ternyata cukup satu orang aja sih sepertinya cuy. Dan si Mbappe kayaknya akan ini deh. Menyogok pemerintahan deh cuy. Kita akan coba ya menyogok ya. Menyogok pemerintahan 23 ribu. Buset. Ini aja deh. Kita cari yang gede ya. Nah ini nih 86%. Bisa nih harusnya nih. Hah? Wah mati cuy. Wah mati cuy. Yah mati cuy si Kylian Mbappe cuy. Astaga. Mati cuy akhirnya cuy. Akhirnya meninggal dong. Uh. Dan kita akhirnya punya usaha ini cuy. What the heck? Beneran cuy kita punya usaha ini cuy akhirnya cuy. oke. Usaha di bidang itu ya. Tapi gak gak jalan karena disini lagi pada tidur. Gue akan coba. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oh Hoetang akhirnya udah bisa ya. Hoetang ya. Gue akan neplay langsung untuk si Hoetang. Berarti sekarang kepala keluarga gue itu si Gabriel cuy. Jadi Gabriel harus kita perjuangkan nih. oke. Oke ini ini akan gue naikin juga nih si ini nih. Oke langsung naik lagi ya. Buset buset. Nah kan si Francis Kylian udah mulai harus digantikan kan cuy. Makanya harus cepet nih untuk lompat-lompatnya nih cuy. Agak ribetnya disitu. Long distance report di London. Langsung gue turunin dulu speednya. dan sekarang kita akan long distance langsung ke Achen ya. Harusnya ke London sih. Cuma gak ngerti nih. Gimana caranya kok gak bisa gitu cuy. Oke. Berarti sekarang kita akan ini nih ya. Apa langsung lift aja. Oke. Uh ada 18 yang nganggur nih. Banyak banget cuy. Kita coba dulu deh. 18 yang nganggur cuy. Gue naikin dulu ya. Terlalu banyak banget ini. Gue akan langsung ajar lagi. Oke. Dan berarti ini harus gue naikin dulu nih cuy. Levelnya cuy. Karena mereka gak bisa bekerja nih kayaknya nih cuy. Tuh. Gak bisa bekerja cuy. Kayaknya harus dinaikin dulu levelnya ya. Ini pertanian nih cuy. Pertanian baru nih. Skillnya harus gue buka berarti. Skillnya di bagian mana ya? Ini kah? Agrikultur kah? Coba agrikultur. Gue akan langsung buka aja. nice. Akhirnya bisa cuy. Langsung level ini ya. Tinggi ya harusnya ya. Dan ini akan gue level up lagi. Nice. Kita punya usaha pertanian cuy sekarang cuy. Nice banget. Tanpa harus membayar gitu cuy. Tanpa harus kita buat gitu cuy. Langsung dapet dong. Conquer building. Anjay. Gila banget. Gak jelas. Terlalu barbar gitu cuy. Hoetang langsung kesini. Udah ya. Udah bisa ya. 1, 2, 3, 4 hingga 4 cuy sekarang cuy. Si Astrid nih berarti nih. Eh si Margot nih. Margot langsung gue naikin lagi nih. Harus nih. Ada banyak banget bukaan cuy. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke Margot berarti ya. Margot langsung gue naikkan. Terus sebentar lagi juga anak-anak juga udah mulai dewasa nih cuy. Mantep lah harusnya. Yang dewasa itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 berarti. Oke. Kurang sih Margot. Margot tadi keburu turun duluan ya cuy ya. Emang harus cepat gitu cuy. Untuk lompat-lompatnya gitu. Oke. Dungeon Master Hotang. Ini masih ini langsung ke Astrid aja kali ya. Astrid aja deh. Oh udah sih udah. Udah cuy. Dan gue akan save dulu aja. Akhirnya udah di upgrade cuy. Dan buset. Jadi lebih gede banget cuy. Satu lagi ya cuy ya. Tempat usaha kita. Hasil dari gusur orang. Buset. Beneran ini game barbar banget cuy. Bisa ngegusur usaha orang loh. Astaga. Luar biasa cuy. Oke. Dia akan kembali ini deh. Escort aja deh. Escort temen-temen kita nih ya. Escort anggota keluarga kita aja deh. Anjay. Gila banget. Gak jelas. Dan oke cuy. Jadi itu dia dulu ya cuy ya. Untuk video kali ini kita sudah berhasil naik level gitu kan. beberapa usaha kita. Terus kita juga berhasil membongkar usaha orang lain dan jadi imak milik kita cuy. Gila gila gila. Dan sekarang kita juga udah jadi noble. Jadi bangsawan gitu cuy. Dan kita itu udah bisa untuk menjadi sovereign harusnya cuy. Cuma jalan menuju ke atas itu terjal banget cuy. Jadi kita harus menyingkirkan yang di atas-atas dulu nih. Yang udah nyaman banget duduk di kursi mereka gitu cuy. Kemungkinan besar sih harus dibunuh dulu sih cuy. Kalau enggak nih kayaknya bakalan lama gitu. Ini aja 14.50 nih baru ada election nih. Terus ini 14.48 Terus ini 14.48 juga cuy. Buset. Ini bakalan lama banget dan oke. Jadi itu dulu ya cuy ya. Semoga aja kita bisa jadi sovereign di video selanjutnya. Semoga di video selanjutnya bisa lebih enak lagi ya kan jalannya. Dan thank you banget buat kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa like sampai jumpa di video berikutnya cuy. Woyoy! Konek, konek Sinar terang bijiku Percaya diri Tak kusangka Hai engkau Seorang waria Percaya diri Percaya diri Percaya diri